Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali bersama Pak Deddy dalam mata pelajaran Akhidah 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 Pada pertemuan yang lalu Kita sudah sama-sama belajar mengenai kalimat taibah Subhanallah Hari ini kita akan belajar kalimat taibah Masya Allah Apa arti Masya Allah? Masya Allah artinya adalah Allah telah berkehendak akan hal itu Ketika kita mengucapkan Masya Allah Artinya kita memuji Allah SWT Karena kita mendengar, melihat, atau merasakan keindahan ciptaan Allah SWT Semua keindahan yang ada di dunia ini Semuanya terjadi karena kehendak Allah SWT Seperti contohnya Matahari terbit di siang hari Rembulan dan bintang muncul di malam hari Angin dan makhluk Allah SWT yang lainnya Semuanya mengikuti kehendak Allah SWT Ketika kita melihat, juga menyaksikan semua keindahan yang ada di bumi ini Maka kita harus memuji Allah SWT dengan mengucapkan Masya Allah Ada beberapa keadaan yang kita juga harus mengucapkan kalimat Masya Allah Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah Mengungkapkan kekaguman atas indahnya ciptaan Allah SWT Yang kedua Mengungkapkan kekaguman atas baiknya ciptaan Allah SWT Yang ketiga adalah Mengekspresikan penghargaan dan mengingat bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah SWT Demikianlah keadaan-keadaan yang kita harus mengucapkan kalimat Masya Allah Pada diulangi sekali lagi Semua yang ada di bumi ini Ketika kita melihat keindahan alam semesta Ataupun keindahan makhluk Allah yang lainnya Maka kita harus mengucapkan kalimat Masya Allah Demikianlah Pembelajaran kita pada hari ini mengenai kalimat Taibah Masya Allah Pada diberharap Mudah-mudahan kita semuanya Bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari Mengenai kalimat Taibah Subhanallah dan kalimat Taibah Masya Allah Pada diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh